Hai semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha kitchen di video kali ini saya mau buat cake yang super duper lembut dan super enak bahan-bahannya dibagi menjadi dua bagian bahan hanya adalah 3 slice cheddar cheese 140 mili susu cair 50 gram margarin 3 butir kuning telur 50 gram tepung terigu untuk bahan B nya adalah 3 butir putih telur 50 gram gula pasir setengah sendok teh krim of tartar bisa diganti dengan perasan lemon atau perasan jeruk nipis ataupun cuka dan seperempat sendok teh garam selanjutnya kita lelehkan slice cheddar cheese nya dan margarinnya slice cheddar cheese nya bisa diganti dengan keju cheddar yang biasa ya tapi pastikan harus diparuk dahulu supaya cepat meleleh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu kita aduk-aduk seperti ini dan masukkan 140 mili susu cair lalu aduk-aduk hingga margarin dan slice cheddar cheese nya meleleh ya setelah slice cheddar cheese dan margarinnya meleleh lalu kita angkat nah kemudian kita saring seperti ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 3 butir kuding telur satu per satu kita aduk-aduk hingga tercampur rata kemudian kita masukkan 50 gram tepung terigu ini sebelumnya sudah saya ayat untuk memastikan tidak ada yang bergerindil lalu kita aduk-aduk hingga adonannya halus dan tercampur rata nah ini sudah halus dan tercampur rata selanjutnya kita buat bahan B nya ya kita ambil wadah kita masukkan 3 butir putih telur lalu kita mixer hingga berbuih kasar nah ini sudah berbuih kasar kemudian kita masukkan setengah sendok teh cream of tartar dan 1,4 sendok teh garam lalu kita mixer lagi sampai berbuih halus setelah berbuih halus seperti ini kita masukkan gula secara bertahap disini saya masukkan sebanyak 3 kali ya nah setelah gulanya masuk semua selanjutnya kita mixer hingga adonannya soft peak dan berjambul terbalik atau membentuk koma ya nah ini adonannya sudah soft peak sudah membentuk koma kemudian kita campurkan bahan A dengan bahan B nya kita masukkan 1 per 3 bahan B nya ke dalam bahan A nya setelah itu kita aduk-aduk perlahan seperti ini ya berikutnya kita masukkan lagi seperti ini lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata pastikan mengaduknya secara perlahan ya nah kemudian kita masukkan bahan yang telah dicampur ke putih telur kita masukkan seperti ini secara perlahan lalu kita aduk-aduk hingga seluruh adonannya tercampur rata selanjutnya kita panasi oven dengan air di suhu 150 derajat api atas bawah selama 15 menit karena kita akan memanggang dengan teknik oven merry atau memanggang di atas air selanjutnya kita ambil loyang seperti ini kita alasi pakai kertas roti atau baking paper ya lalu kita masukkan adonan seperti ini ya kemudian loyangnya kita hentak-hentakkan sampai beberapa kali lalu kita ratakan adonan pakai susuk sate seperti ini dari pinggir ke tengah dari tengah ke pinggir dan supaya adonan udara yang ada di adonan keluar ya lalu kita hentak-hentakkan lagi seperti ini ya nah ini sudah siap kita oven di atas air kita oven di suhu 120 derajat celsius selama 20 menit pakai api atas bawah nah setelah 20 menit kita naikkan api 150 derajat celsius api atas bawah selama 20 menit lagi ya nah setelah 20 menit kemudian kita turunkan api di 140 derajat celsius api atas bawah selama 70 menit ya nah setelah 70 menit pemanggangan seperti ini di akhir ini cake-nya sudah coklat seperti ini dan kita angkat kita keluarkan dari oven nah ini cake-nya matang secara sempurna mengembang secara sempurna lalu kita keluarkan dari loyang seperti ini ya wah ini dia cake-nya super duper lembut dan menul-menul ya selanjutnya kita lepas kertas rotinya ya nah ini dia rotinya super menul super duper lembut super enak dan bikinnya sangat gampang walaupun tanpa pengembang tanpa SP tanpa baking powder tapi hasilnya luar biasa selanjutnya kita potong-potong sesuai selera nah ini dia bagian dalamnya sangat lembut seperti ini pori-porinya sangat bagus sangat rapat seperti ini ya terima kasih karena sudah menonton jangan lupa di like comment and subscribe dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video kami berikutnya bye-bye bye-bye